Saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa biar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Mohon maaf ya. Cukup ya. Terima kasih. Yang merupakan istri dari Irjen Paul Verdi Sambo. Pejabat Kepala Divisi Propam Nonaktif Mabes Polri. Tampil untuk yang pertama kalinya di hadapan publik. Nyonya Putri Chandrawati mendatangi Mako Brimob di Kelapa Dua Depok. Untuk menjenguk suaminya yang dalam 30 hari ke depan diamankan ditempatkan pada tempat khusus di Mako Brimob Kelapa Dua Depok. Ketengahnya Nyonya Putri menyatakan dirinya minta doa untuk bisa sabar dan ikhlas menghadapi ujian rumah tangganya bersama Irjen Paul Verdi Sambo. Dan sambil menangis untuk pertama kalinya istri dari Irjen Paul Verdi Sambo ini tampil di hadapan publik. Dan sebelumnya memang Nyonya Putri Chandrawati ini tidak pernah tampil di hadapan publik sejak peristiwa dugaan adanya pelecehan terhadap dirinya yang dia sampaikan dan menjadi laporan dari dirinya tentang dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Brigadir Joshua Utaparat pada peristiwa 8 Juli 2022 yang lalu. Di mana saat itu di Kompleks Perumanduren 3 Pancoran Jakarta Selatan, Nyonya Putri Chandrawati mengaku saat di kamarnya didatangi oleh Brigadir Joshua Utaparat yang berniat untuk melakukan tindakan pelecehan pada dirinya kemudian Nyonya Putri ini berteriak meminta tolong datanglah Baradae yang belum lama ini juga sudah ditetapkan tersangka Baradae itu adalah Richard Eliezer Pudihang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka pada perkara ini kemudian terjadi tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J dan berakhir meninggalnya Brigadir Joshua Utaparat sebelumnya kita semua publik bertanya-tanya sebenarnya seorang Putri Chandrawati itu seperti apa sih memang benar di sosial media sudah banyak beredar foto-foto tapi bukan dalam konteks foto yang terakhir atau terkini kehadiran Nyonya Putri Chandrawati secara langsung ya baru hari ini ketika menyenguk suaminya di Kelapa 2 Depok Nyonya Putri sendiri tidak memiliki saksi lain tentang apa yang dia sampaikan bahwa dirinya di kamar itu didatangi oleh Brigadir Joshua Utaparat yang menurut keterangan dirinya bahwa Brigadir Joshua Utaparat itu tidak melakukan pelecehan dan atas teriakan dirinya permintaan tolong dirinya itulah kemudian datang Baradae walau kita masih akan cek ulang ya konologisnya apakah benar demikian atau akan ada perubahan karena sebagaimana kita ketahui di media kuasa hukum dari Baradae, kuasa hukum yang baru ya itu menyatakan bahwa Baradae mengaku bukanlah pelaku utama dan kemungkinan akan membuka suara bahkan sudah mengajukan permohonan untuk menjadi GC, rencana ya akan mengajukan permohonan menjadi GC Justice Collaborator yakni satu orang yang dalam tidak pidana ya bekerjasama dengan penyidik untuk mengukap terangnya suatu peristiwa kasus dan juga meminta perlindungan dari LPR Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selain kunjungan Nyonya Putri Chandrawati ke Mako Brimbo untuk mendatangi suaminya Irjen Paul Verdi Sambu, tadi juga dikabarkan Baris Kim telah menangkap dan menahan ajudan dan sopir Irjen Paul Verdi Sambu kita belum tahu apa peran mereka dalam kasus ini sehingga harus turut diamankan ya jelas Irjen Paul Verdi Sambu sendiri melalui keterangan dari Kepala Divisi Humas Mabos Polri Irjen Paul Didi Prasetyo dikatakan hari ini ya sedang diamankan dan ditempatkan pada tempat khusus berhubungan dengan adanya pemeriksaan khusus dari IRSUS inspektorat khusus berkaitan adanya dugaan tindakan pelanggaran kodetik yakni tindakan ketidakprofesionalan Irjen Sambu di TKP yang disebut menghilangkan barang bukti CCTV dan lain-lain nah dan lain-lainnya kita belum tahu kalau tadi saya berdiskusi dengan Profesor Suteki dan juga Pak Suleman ya Beponto dia Laksamana Muda Purnawirawan ya dulu mantan Kepala Badan Intelijen Strategik ya Kabais ya itu kita sepakat mempertanyakan sebenarnya status Irjen Paul Verdi Sambu di Mako Brimob itu apa kalau dia tahanan saya dengan ketentuan pasal 1 angka 22 kuhab ya tahanan itu kan karena status tersangka ditempatkan pada tempat tertentu ya atas umum menang dari penyidik atau jaksa penuntut umum atau hakim pengadilan berdasarkan tapan jadi statusnya itu orang yang dirampas kemerdekaannya ditahan tidak bisa kemana-mana ditempatkan pada tempat tertentu ya kalau dalam proses penyidikan di lapas ya di rutan maksud saya ya di rumah tahanan itu karena statusnya tersangka dan pada kasus ini Irjen Paul Verdi Sambu dijelaskan, ditegaskan tidak dalam atau bukan dalam status tersangka dan kalau hanya sidang kode etik banyak sekali kasus-kasus ya anggota poli yang di sidang kode etik itu tanpa harus mengalami tindakan penempatan di tempat khusus ya tidak, tidak ditahan begitu ya karena itu tadi nomen kelatur penempatan di tempat khusus itu diperdebatkan dari antara saya Prof. Suteki dan juga Pak Suleman B. Puntuk intinya kita bertiga sama-sama sepakat ini mempertanyakan gitu kalau sidang kode etik ya kode etik saja tapi kalau memang dia tetapkan tersangka ya jujur saja dan kalau kita balik kepada sultansi pelanggar yang dilakukan yakni penghilangan barang bukti apa namanya CCTV itu tadi itu kan kalau kita katakan pencurian bukan karena itu milik sendiri tapi kalau penghilangan barang bukti itu kan karena pasal 221 juntuh 233 KUHP bisa menghilangkan barang bukti dalam rangka menghalangi penyidikan bisa dalam penghilangan barang bukti itu sendiri sehingga bisa di ancang 21 90-an pidana atau pasal 233 4 tahun penjara menghilangkan barang bukti nah kalau memang substansi masalah yang dilakukan oleh Erjen Paul Fadisambu seperti itu maka semestinya proses yang harus dilakukan bukan kode etik tapi pidana umum harusnya dia sama-sama disidik oleh barai skrim barai skrim terbitkan seperindik terpisah jadi kasus meninggalnya Barada meninggalnya Brigadir Joso Rota Barat itu disidik sendiri itu kan sudah ada seperindik berdasarkan laporan dari keluarga dan sudah menghasilkan tersangka Barada E walaupun tidak memuaskan karena keluarga melalui pengacaranya ya Kamarudin Simen Juntak itu menyampaikan ada pasal 338 dan 340 pasal 56 5 kemudian juga pasal 5 55 56 juga 351 tentang penganiayaan tapi akhirnya yang ditanggung tersangka hanya pasal 338 kemudian 55 dan 56 nah ini kita bertanya-tanya ini harusnya kan seperindik dikeluarkan baru mungkin tidak perlu laporan jenis B ya kalau B kan dari luar melalui laporan penyidik internal dari temuan ya tentang adanya fakta dalam penyelidikan dan penyidikan kasus meninggalnya Brigadir Joso Rota Barat berupa tadi penghilangan berang bukti dan upaya untuk menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan dan itu semua adalah sebuah tindakan yang masuk kategori pidana tidak ansi ini masalah pelenggaran etik bahwa kemudian setelah dipidana itu juga diproses serai etik tidak apa-apa tapi kita yang khawatir adalah proses etik ini justru untuk menghilangkan unsur pidananya dalam tanda betik proses etik ini adalah dalam rangka untuk jadi bungkar kasus pidananya nah ini yang sebenarnya kita khawatiri karena kenapa? karena kita masih belum belum sepenuhnya percaya dalam tanda betik melalui perkembangan kasus ini tentang kejujuran dalam proses penyelidikan dan penyelidikan kasus ini akan menghasilkan hasil akhir yang tuntas hasil akhir yang memuaskan hasil akhir yang benar-benar transparan kredibel akuntabel dan bisa memujudkan nilai-nilai keadilan yang diinginkan oleh masyarakat subscribe ke channel kita ikuti terus kasus ini mudah-mudahan kita tetap panjang umur tetap sehat selalu sehingga kita bisa mengetahui perkembangannya dan nanti kami akan info-infokan selalu perkembangan penuhan kasus ini dan ulasannya demikian bila tukh walidah walaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati